Selamat menikmati Gimana sih bikin kue tanpa bahan-bahan itu? Yuk kita kepoin Walau masih tergolong cafe yang sangat baru Positioning foie di segmen vegetarian cafe Ternyata cukup meyakinkan Dari beberapa slice cakes yang mama cicipin Semuanya surprisingly taste good Misalnya saja blackout yang sangat kaya dengan rasa coklat Avocado cake yang lembut dan creamy di mulut Dan passion food and chia seed cheese cake Yang jadi favorit mama Tapi kami kesini untuk the real food Ini namanya masuk fajitas Jadi masuknya ada tortilla Kume tortilla Kita buat sendiri in house Dengan beberapa kondimen Yaitu adalah tomato salsa Ada fresh salad Terus ada guacamole Terus ada vegan mayonnaise Mas Rumfaitas Gurinya jamur berpadu dengan kesegaran salsa dan guacamole Benar-benar membawa lidah kami menjelajah rasa Meksiko Wow, you get that real Mexican taste Ini salah satu toast paling cantik yang pernah saya lihat Ini apa ini Ren? Ada kita buat sendiri homemade whole wheat toast Terus ada kita topping dengan layer utama itu adalah vegan mayonnaise Habis itu ada slice avocado Ada grilled mushroom Terus ada crispy garbanzo beans Grilled baby tomato Terakhir dust paprika powder Sama drizzle Sama truffle oil Nah menu yang satu ini cocok untuk brunch Atau kamu yang mau jaga kalori Bisa jadi in-man course buat lunch Or dinner Well kurang lebih That's it laporan mama dari Foy Cafe Buat teman-teman yang ingin menjelajah rasa baru You should take this place out Jangan lupa subscribe channel Makan Mana Untuk keseruan kuliner lainnya